Intro Halo adik-adik yang ada di rumah, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Ibadah Anak Biar kita lebih semangat, yuk kita mau menyiapkan satu lagu, Kasih Yesus Indah Indah, Oh Indah Kasih Yesus Indah Indah, Oh Indah, Kasih Yesus Indah Indah, Oh Indah Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di lagi, lebih indah dari bunga di taman, Oh Yesus Tuhan Kasih Yesus Indah Indah, Oh Indah, Kasih Yesus Indah Indah, Oh Indah Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di lagi, lebih indah dari bunga di taman, Oh Yesus Tuhan Sebelum kita menunjukkan ibadah hari ini, mari kita berjumpa lagi dalam acara Ibadah Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk indahnya hari ini Pemunggulkan kami Bapak untuk ibadah Bapak 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 Pernah gak adik-adik merasa sedih, bingung, putus asa, saat adik-adik mempunyai masalah? Pasti pernah ya, tapi jangan khawatir, kalau kita mau berbicara pada Tuhan melalui doa-doa kita Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita Bisa melalui mama, papa, teman-teman, atau orang-orang yang ada di sekitar kita Karena yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong bagi kita Kita akan pujikan, Yesus itulah satu-satunya Yesus itulah satu-satunya penolong bagi yang sungguh Dia berjaya akan memberi, akan kita semua Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di sekitar kita Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di sekitar kita Yesus itulah satu-satunya penolong bagi yang sungguh Dia berjaya akan memberi, akan kita semua Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di sekitar kita Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di sekitar kita Adik-adik, ada yang tahu remak kontrol? Ya, apa sih remak kontrol itu? Pasti ada yang tahu ya, remak kontrol itu adalah suatu benda yang bisa mengendalikan sesuatu dari jarak yang jauh Mungkin 3-10 meter atau yang paling canggih bisa sampai ratusan kilometer Nah, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan kita yang sangat besar Puasanya luar biasa Bahkan remak kontrol secanggih apapun tidak akan bisa menanyinya Nah, tapi sebelum kita memasuki firman Tuhan Dan menanyakan firman Tuhan Kita akan menanyakan satu lagu Firmanmu, kita bagikan itu Firmanmu, kita bagikan itu Firmanmu, kita bagikan itu Firmanmu, kita bagikan itu Terambah di jalanku Firmanmu, kita bagikan itu Waktu ku rindang dan hilang jalanku Terlambah kau di sisi ku Dan paganku takut Asal kau di dekatku Bersertaku 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 Selamanya Firmanmu, kita bagikan itu Terambah di jalanku Shalom Shalom Selamat pagi adik-adik Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya Mari kita mohon berkat Tuhan Di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang baik Subuh kami mengucap syukur Pagi hari ini Kami akan mendengarkan firman Tuhan Tolong kami ya Bapak Siapkan hati kami Agar menjadi tanah yang gembur Yang siap Tuhan taburi dengan firmanmu Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Adik-adik Firman Tuhan pagi hari ini Diambil dari Yohanes 4 Ayat 46 Sampai 54 Mari kita siapkan Alkitab kita Kita buka Yohanes 4 Ayat Ayat 46 Sampai 54 Mari kita simak bersama-sama Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea Dimana ia membuat air menjadi anggur Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana Anaknya sedang sakit Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea Pergilah ia kepadanya Lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya Sebab anaknya itu hampir mati Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat Kamu tidak percaya Pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan Datanglah sebelum anakku mati Kata Yesus kepadanya Pergilah Anakmu hidup Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu pergi Ketika ia masih di tengah jalan Hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup Ia bertanya kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang pukul satu demamnya hilang Maka teringatlah ayah itu Bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya Anakmu hidup Lalu ia pun percaya Ia dan seluruh keluarganya Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus Ketika ia pulang dari Judea ke Galilea Adik-adik Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan Kakak punya cuplikan video Mari kita saksikan bersama-sama Ketika ini Ketikaan Ketikaan selamat menikmati selamat menikmati tidak bisa mengendalikan pesawat mainan tadi dan akhirnya pesawat itu pun jatuh kakak juga punya sebuah mainan kalian pasti tahu dan pernah memainkan ini nah ini dia adik-adik yang cowok pasti sudah pernah memainkannya saat kecil atau bahkan sekarang juga masih memainkannya adik-adik kakak punya mobil remote ini tetapi juga sama sudah tidak berfungsi lagi sudah tidak bisa dimainkan lagi karena baterai yang di dalam mobil atau mungkin speedpad lainnya sudah rusak sudah tidak bisa dimainkan lagi ini semua permainan remote control ini mempunyai sebuah keterbatasan kali ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesusku yang hebat seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi bahwa saat Tuhan Yesus datang di Galilea dari kota Judea menuju ke Kana di Kana dimana tempat Tuhan Yesus pertama kali mengadakan muzizat yaitu merubah air menjadi anggur di kota tersebut ada seseorang perwira dari Kapernaum dia datang menjumpai Tuhan Yesus ia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus mengapa demikian ya? karena anaknya yang sakit hampir mati ia memohon kepada Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya dengan menjamah dan mengurapinya dia yakin bahwa dengan urapan Tuhan Yesus anaknya bisa sembuh ada sebuah usaha yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini saat ia ditimpa musibah ia datang kepada Tuhan Yesus ia berjalan dari Kapernaum ke Kana cukup jauh jarak Kapernaum ke Kana kira-kira 26 km adik-adik coba sekarang kita hitung bersama-sama jika 1 km bisa kita tempuh dalam waktu 15 menit sampai 20 menit berjalan kaki kira-kira berapa ya waktu yang dipakai oleh perwira Kapernaum ini untuk menjumpai Tuhan Yesus di Kana coba kita hitung bersama-sama 26 dikali 15 sekitar 390 menit atau 6 setengah jam untuk 1 kali perjalanan dan untuk kembali lagi ke Kapernaum maka waktu yang dibutuhkan kira-kira 13 jam untuk melakukan perjalanannya namun demikian perwira ini melakukan demi anaknya karena dia percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan anaknya ia datang menjumpai Tuhan Yesus memohon kesembuhan untuk anaknya Tuhan Yesus menguji iman perwira ini di dalam firmanya maka kata Yesus kepadanya jika kamu tidak melihat tanda dan musisat kamu tidak percaya pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan datanglah sebelum anakku mati kata Yesus kepadanya pergilah anakmu hidup perwira Kapernaum ini menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ia mentaati firman Allah dia pergi pulang ke Kapernaum dengan hati yang percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan anaknya pada saat itu juga anaknya pun sembuh karena iman perwira Kapernaum ini percaya dan yakin kuasa Tuhan Yesus dengan firmanya dengan ucapannya Tuhan mampu menyembuhkan anaknya yang sedang sakit adik-adik saat ada permasalahan di dalam kehidupan kita saat kita sedang mengalami musibah marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan iman dan penuh keyakinan kita taati firmanya karena firman Tuhan berkuasa firman Tuhan ya dan amin kita punya Yesus yang hebat dia mampu melakukan perbuatannya yang ajaib saat Tuhan Yesus dikana dia mampu menyembuhkan anak perwira ini yang ada di Kapernaum tanpa menjamah anak ini lain dengan mainan kita tadi mobil remote dan pesawat remote tadi mainan-mainan ini meskipun bisa mengendalikan namun terbatas oleh jarak kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu adik-adik percaya jika ibadah kita yang kita lakukan secara online ini kita terpisah jarak di rumah kita masing-masing Tuhan Yesus mampu melakukan kuasanya yang ajaib Tuhan Yesus mampu memulihkan kita saat kita datang kepada Tuhan kita percaya dan berserah dengan caranya dengan kehendak Tuhan kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita amin mari kita berdoa Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur atas firmanmu bagi hari ini Tuhan kami punya Allah yang sangat besar kuasanya kami punya Tuhan Yesus yang hebat terima kasih ya Bapak berkuasalah atas hidup kami hari ini sampai selama-lamanya engkau yang akan menumbuhkan iman di dalam hati kami terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin super hari ini di amin dari Yohanes 4 ayat 50 Yohanes 4 ayat 50 kata Yesus kepadanya pergilah anakmu hidup orang itu percaya akan terkata yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi terima kasih terima kasih untuk pimpinanmu Bapak di badan anak pagi hari ini Tuhan berkati kami Bapak berkati keluarga kami Yesus mana pun kami berada di dalam Matan Yesus kami sudah berdoa dan bercak syukur amin adik-adik sebelum kita terpisah kita nyanyikan satu lagu ya besar dan terkasa Allah kita besar dan berkasa Allah kita besar dan nasihat dia besar dan berkasa Allah kita besar dan nasihat dia ku jatuh cinta padanya tambah dan dalamnya tambah dan dalam lagi ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam tambah dan dalam lagi Yesus indah dan indah semakin indah oh cintanya antara Allah dan aku jatuh cinta padanya tambah dan dalam tambah dan dalam lagi jatuh cinta padanya 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 Selamat hari Minggu, adik-adik Dan Yesus memberkati Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati